KSAT Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Teguh Arsyah Hadhafi memastikan jenazah wanita tanpa busana yang ditemukan di hotel di kawasan Menteng merupakan korban pembunuhan. Teguh Arsyah menjelaskan kepastian ini didapat setelah polisi melakukan identifikasi terhadap jenazah korban. Di bagian leher korban terdapat tanda kekerasan, yakni bekas cekikan. Teguh Arsyah menambahkan saat ini pihaknya terus menyelidiki kasus pembunuhan ini. Jenazah perempuan tersebut ditemukan pada Rabu 26 Mei 2021 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Penemuan jenazah wanita berinisial Iwa ini diawali dari kecurigaan teman korban yang mencoba menghubunginya, namun tidak direspon. Teman korban kemudian mencoba menghubungi korban lewat resepsionis. Selanjutnya, teman korban dibantu security hotel mencoba membuka pintu kamar yang dihuni korban. Begitu pintu kamar nomor 110 itu dibuka, mereka kaget melihat Iwa sudah terbujur kaku di atas ranjang. Korban ditemukan di atas tempat tidur dalam kondisi terlentang tanpa busana ditutupi dengan tiga buah bantal di atas kepala korban. Dari hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP, polisi menemukan barang bukti berupa kondom dan celana dalam korban. Kami dari Satres Krim Polis Metro Jakarta Pusat beserta Posek Menteng menerima laporan terkait dengan penemuan mayat dari seorang wanita yang diduga menjadi korban kondom dan celana di salah satu hotel di Jalan Johan. Tim gabungan kemudian ke TKP pada hari Rabu tanggal 26 Mei sekitar pukul 16.30. Kemudian kami melakukan olah TKP dan kami menemukan ada beberapa dugaan bahwa korban dibunuh oleh seseorang yang sebelumnya ditemunya oleh korban. Kemudian kami saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap seputar TKP untuk mendapatkan petunjuk terkait dengan pelaku binatidana ini. Ya, betul sekali memang kami terbantukan dengan banyaknya CCTV yang ada di gerai Jakarta Pusat sehingga akan mempermudah polisi dalam melakukan identifikasi petunjuk terkait dengan pelaku binatidana ini. Nah, tetapi saat ini tim gabungan sedang berupaya untuk secepatnya menangkap pelaku binatidana ini. Gak riset oleh TKP, korban menghadir rupa apa juga? Saat ini berdasarkan hasil penilaian secara visual ditemukan ada beberapa lempang di seputaran lahir korban dan ada beberapa bekas luka diduga luka cakar. Saat ini berdasarkan keterangan kami diketahui bahwa korban sudah dua hari di hotel tersebut dan rencana memang menginap selama tiga hari ditemani oleh rekan korban seorang wanita yang kemudian juga mengetahui korban saat itu ditemukan sudah tiba-tiba. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terribun jateng update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.